Berita pertama datang dari Zuxi yang tak sengaja bocorkan tim baru hijrah News kedua datang dari WSL yang beri hukuman terhadap perilaku negatif Siren Moon Berita ketiga datang dari ex-pemain Dota 2 Pain Gaming 444 yang meninggal dunia Berita pertama datang dari Zuxi yang tak sengaja bocorkan tim baru hijrah Perputaran pemain memang hal yang sangat lumrah Bahkan baru-baru ini EVOS eSports kedapatan melakukan rekrutan anyar mereka yaitu Microboy yang sempat membela Biggeron RA Kali ini hijrah menjadi sorotan yang sudah meramaikan gelaran eSports Indonesia bersama Biggeron dan Aion eSports Zuxi tak sengaja bocorkan tempat hijrah akan berpindah Yang diisukan adalah Boom eSports Hal ini bocor pada saat dirinya membicarakan beberapa nickname yang ada dalam plan PUBG Mobile Biggeron eSports Tidak lama setelah itu, hijrah pun ikut berkomentar soal peristiwa tersebut melalui salah satu postingan di Instagram Revival TV Memang tidak bisa dianggap remeh bahwa seluruh pemain PUBG Mobile bisa datang dari Biggeron eSports Talenta dan bintang Indonesia seakan menjadi magnet ketika berada di tim eSports tersebut Di sisi Aion eSports saat ini hanya tinggal menyisakan seorang jersey Yang juga masih belum ada kepastian resmi terkait statusnya Namun, dengan rumor kepindahan hijrah menuju Boom eSports Tentunya hal ini akan sangat menarik untuk kita tunggu pengumahan resminya Sebab di kubu Boom eSports saat ini baru ada 4 roster Yaitu Shafel, Fokker, Ikyar, dan yang terbaru adalah Pondbit Sedangkan, regulasi dalam PUBG Mobile Pro League atau PMPL harus mendaftarkan setidaknya 5 pemain dalam turnamen tersebut Jika memang kabar kepindahan hijrah ke Boom eSports ini benar adanya Maka akan sangat menarik untuk melihat penampilan sekaligus wajah baru dari skuad Boom eSports di PMPL Indonesia Season yang ketiga nanti ya Sobat Revival Lanjut ke berita yang kedua dan inilah dia beritanya News kedua datang dari WSL yang beri hukuman terhadap perilaku negatif Siren Moon Baru-baru ini seperti yang Sobat Revival tahu pada pertandingan lanjutan WSL atau Women's Star League Season yang kedua Babak regular season D yang keempat Menjadi sebuah pusat perhatian Karena terjadi hal yang tidak terduga atau bahkan senonok Hal tersebut merupakan kejadian dari tim Siren Moon pada saat laga melawan EVOS Ladies Tentunya insiden yang dilakukan tidak pantas untuk ditiru Apalagi dengan tindak perilaku sebagai seorang pemain eSports profesional Bukan hanya itu kejadian yang serupa juga sudah pernah terjadi Sehingga membuat hal ini harus dihindari oleh para pemain profesional Berkaca dengan hal tersebut Pihak WSL langsung memberikan tanggapan atas perilaku dari salah satu pemain Dan semoga ini menjadi sebuah pelajaran yang berharga kepada semua elemen Baik dari tim yang bertanding Ataupun bahkan orang-orang yang berada di dalam eSportsnya sendiri ya Sobat Revival Melalui akun resmi Instagram Siren eSports Isna Mas Dita atau yang lebih dikenal sebagai Valanir Akan mendapatkan sanksi larangan bermain selama satu musim Disertai dengan potongan insentif dari pihak manajemen Siren eSports Sanksi juga diberikan kepada Head of Production Siren eSports Ivan Love Berupa pemotongan insentif dari manajemen Dan kebijakan untuk merumahkan pihak terkait dalam waktu yang telah ditentukan Hal ini telah disampaikan secara langsung oleh pihak Siren eSports melalui akun Instagram resminya Peristiwa ini tentu menjadi pelanggaran bagi seluruh elemen dalam dunia eSports Untuk lebih menjunjung tinggi etitude Baik di dalam ataupun di luar pertandingan Mengingat eSports merupakan salah satu cabang olahraga yang memiliki banyak penggemar dari berbagai macam kalangan Maka sudah sepatutnya kita harus menjaga sikap dan perilaku Agar menjadi contoh yang baik di publik Apalagi mendengar eSports sedang naik-naiknya Tentu Sobat Revival juga gak mau kan Kalau seandainya eSports masih dipandang buruk oleh masyarakat luas Bener gak Sobat Revival? Sebagai penutup masih berita ketiga nih Sobat Revival Tapi jangan lupa untuk follow atrivival.tv.id dan atrivival.pedia Dan inilah dia untuk Sobat Revival semuanya Berita ketiga Berita ketiga datang dari ex-pemain Dota 2 Pain Gaming Fofofo yang meninggal dunia Mantan pemain Pain Gaming Amerika Serikat Fofofo meninggal hari ini di unit perawatan intensif ICU di Brazil Karena komplikasi COVID-19 Menurut saudara perempuan Fofofo, almarhum telah berjuang melawan COVID-19 selama satu bulan Kakak perempuannya mengumumkan kepergian Fofofo melalui postingan Twitter yang diikuti oleh sejumlah kepribadian Dota 2 Amerika Selatan Yang mengungkapkan kesedihan mereka Kakak perempuan dari Fofofo juga secara teratur memposting pembaruan tentang perjuangan melawan virus COVID-19 di Twitter Dan sebelumnya memposting bahwa komunitas Dota 2 Amerika Selatan telah berkontribusi pada perawatannya dengan menyumbangkan 1117 USD Sampai akhirnya ia memberitahukan bahwa Fofofo sudah pergi untuk selamanya Fofofo termasuk baru dalam dunia profesional Dota 2 yang bermain di role support Tim pertama yang ia singgahi adalah T-Show pada tahun 2017 Ia bermain di sana selama setahun Setelah itu Fofofo bergabung dengan tim ternama di Amerika Selatan yaitu Paint Gaming Pada Maret 2019 hingga organisasinya dibubarkan pada April 2020 silam Selama bergabung dengan Paint Gaming, Fofofo berpartisipasi dan finish di posisi 9 sampai dengan 12 pada MDL Disneyland Paris Major Posisi 13 sampai 16 di Epic Center Major 2019 Dan yang terakhir adalah posisi ke-13 sampai dengan 16 di Dream League 513 Fofofo juga ikut pada gelaran DPC 2021 Amerika Selatan lewat jalur kualifikasi terbuka dengan tim One Million Akan tetapi mereka tidak berhasil loros ke kualifikasi tertutup Revival TV mengucapkan berbalas ungkawa kepada keluarga, penggemar, serta kerabat dari Fofofo Rest in peace Nah itu dia Sobat Revival, 3 Revival News yang bisa KB Danto dibawakan untuk episode hari ini Misalkan Sobat Revival suka, langsung aja di like, di komen, di share, dan jangan lupa untuk di subscribe Serta bunyi loncengnya Biar Sobat Revival gak ketinggalan sama konten-konten menarik yang didirikan dari channel Youtube Revival TV Kenapa harus dari Revival TV sih newsnya? Karena Revival TV adalah media ekspor sama satu di Indonesia pas menang awards tahun 2019 2021 gak tau menang apa gak ya? Doain aja Sekian, aku KB Danto di Mohon Hormat mendiri, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya Dadah!